Setelah itu negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS mengklaim berada di balik aksi peledakan di kawasan Tamrin, kamis siang. Serangan ini menjadi bukti perubahan strategi ISIS untuk memperluas jaringan. Kelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS berusaha menunjukkan eksistensi mereka. Salah satunya melalui teror peledakan granat di depan gedung sarinah Tamrin, kamis siang kemarin. Kali ini ISIS merubah strategi mereka. Jika operasi sebelumnya berfokus di Suriah dan Irak, kini ISIS juga beroperasi di seluruh dunia. Seperti Perancis, Eropa, Afrika Utara, Turki, termasuk kawasan Asia Tenggara. Bahru Naim alias Abu Rayyan disenyalir sebagai tokoh di balik aksi peledakan bunuh diri di depan gedung sarinah. Ia bergabung dengan ISIS pada 2014 silam dan kini menjadi ketua ISIS di kawasan Asia Tenggara. Filipina menjadi basis utama ISIS di Asia Tenggara. Terus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh, yaitu Bahru Naim yang ingin mendirikan namanya Kati Bahru Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah kemudian terjadi upaya, rivalitas, leadership ini sehingga untuk menjadi pemimpin di Filipina sudah di-declare cabangnya mereka di Filipina Selatan. Jadi antara para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing, bersaing ingin menjadi leadership. Hal Senada juga diungkap tim ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Teror, Wawan Purwanto. Perubahan strategi tak hanya lewat operasi, tapi juga melalui pengalihan penampilan. Ini dilakukan agar para pelaku teror dapat membaur di tengah masyarakat. Berubah sekali dari enam tahun itu. Nah itulah, sehingga tanpa lewat sidik jari itu enggak, enggak terlalu mengenali. Dan mereka sudah meninggalkan pola lama, kayak pakai yang cingkrak gitu, baju-baju kamis, sudah meninggalkan. Itu sudah biasa, tidak pakai. Sehingga dia berpaur betul. Dan itu menjadi pengamatannya lebih susah. Perubahan penampilan membuat warga di lokasi kejadian tak menyadari gelagat para pelaku. Tapi kalau yang dari Starbucks itu, kita tidak melihat pelaku. Karena kondisi, apa namanya, baju pelaku itu kondisinya semua sama membaur dengan baju yang digunakan oleh masyarakat. Artinya kita tidak semembedakan begitu, mbak. Pemerintah telah memastikan teror di Jakarta berhasil ditangani dalam waktu singkat. Meski demikian, Jakarta masih berstatus siaga satu. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dimanapun. Namun masyarakat dihimbau untuk segera bangkit dari rasa takut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.